Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue, si Sipit Gaming Oke guys, ya ini Aris Nin dan ini khusus konten Sipit Food Oke guys, jadi pada konten Sipit Food kali ini gue pengen mencoba makanan baru yang bakal gue buat Dan ya bakal gue review juga di video ini Ya, makanan yang bakal gue buat itu namanya mie gulung sosis Dan disini itu gue gak bakal sendiri guys Kan biasanya tuh banyak banget nih komen-komen para haters Haters ya kan yang ngomong kalo gue nge-review makanan sendiri ya pasti bilang enak Dan disini gue bakal ngundang orang untuk nyobain makanan yang gue buat Dan dia bakal komen tentang makanan yang gue buat, oke? Dengan jujur Jadi langsung aja kita tonggolin orangnya Nah, jadi ya guys, seorang yang ada razan production sama abiru Bacot, bacot, bacot Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan tombol subscribe dulu guys Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya Agar step gue upload dulu dulu kalian yang tau dong guys Dan jangan lupa juga untuk klik tombol E-follow-follow Jangan lupa juga untuk ini nih, subscribe channel dia nih Raja Productions sama, apa yang channel lu? Abiru Channel Abiru Channel ya? Masih ada kalo masih ada Linknya, pokoknya ada di deskripsi, jangan lupa subscribe dia masih dikit guys, kesian oke? Kesian banget Ya disini makanannya belum ada, jadi kita langsung aja ke cara pembuatannya dulu So, disini bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah Pertama, telur satu butir Ya, satu butir saja Dan yang kedua adalah tusuk sate Ya, tusuk sate yang bentuknya kayak gini Dan yang ketiga adalah Mie ya, yang sudah direbus ya Yang sudah direbus tanpa bumbu Dan yang keempat adalah Sasa rasa bakwan atau tepung masak bakwan Dan selanjutnya adalah Pisau Oke Lalu selanjutnya adalah Sosis yang pasti Sosisnya apaan aja, bebes terserah kalian Lalu selanjutnya adalah sendok Langsung aja kita ke cara pembuatannya Ya, pertama-tama kalian siapkan pisau, sosis dan tusuk sate Lalu kalian pisau ujung sosisnya menjadi 4 bagian Pertama kita bagi 2 dulu Terus selanjutnya adalah kita bagi menjadi 4 ya Pokoknya kalian bagi ya kayak sosisnya itu biar Membang nantinya pas digoreng Terus selanjutnya adalah kalian tusuk bagian bawah ya Dengan tusuk sate Kalian tusuk Tusuknya itu jangan terlalu dalam oke Nah, udah kayak gini Langsung aja kita ke cara selanjutnya Nah, cara selanjutnya adalah Kalian tuangkan 2,5 sendok dari sasa rasa bakwan itu 2,5 sendok saja Nggak usah banyak-banyak oke Karena nanti kalau kebanyakan bakal jadi asin rasanya 2 sendok Lalu kita tambahin lagi setengah Nah, segitulah kurang lebih Lalu jika udah tertuang bumbu sasa Kita tuangkan telurnya itu oke Kita tuangkan ya Pokoknya sama putih, kuningnya udah pokoknya semua Lalu kita aduk hingga merata Dan jika sosisnya sudah ditusuk Dan indominya itu sudah merata dengan bumbu sasa dan telur Langkah selanjutnya adalah Kalian gulung bagian bawah Dari sosis itu dengan mie oke Kalian gulung seperti ini Nah, jika bagian bawahnya sudah tergulung Langsung saja deh Kalian goreng Oke Oke, sisi ini makanannya jadi udah jadi nih ya Jadi udah jadi apaan sih Nih Sudah jadi Iya, jadi Iya, setelar biasa Iya Biasa satu bersatuwi Kalo bisa fokus nih Biasanya gini ya Iya, nah Fokus nih Akhirnya fokus Jadi ini dia nih ya Langsung aja nih Ambil, jangan lho Semoga gak kena cunan ya Ambil, ambil Ambil Ambil, ambil Gue juga ambil lah Jangan di ini dulu Di habisin dulu Baru di komen Itu oke Bentar, bentar, bentar Sebelum kita makan Kita harus berdoa dulu oke Bismillahirrahmanirrahim Oh, maka beri kembali Maru, saya ketemu Kenapa jawaban Amin Amin Langsung, dan Sikat Sikat, dan Beli aku yang manainnya Sikat, dan Beli aku yang manainnya Sikit putangan mali ya berasa asem-asemnya kagel lah gemi crispy ya makan dulu habisin berkomen berasa tangan kecut-kecut 1-10 belum makan lama gue comelnya berapa banget Bi? habisnya ada coba cepet ya gimana menurut lu habisin lu udah komen dari lu ada asem sedikit ayah bener terus jujur aja jangan jujur garing enggak digoreng terus kan gue boleh ide sih terus 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 it's so different berbeda berbeda terus 1-10 6 6 hahaha hahaha jujur bih lu Bi ini gue gak bakal menilai ya karena masakan gue sendiri pasti gue bilang enak pertama teksturnya itu hancur banget biasanya kan kalau iya tekstur ya lah kan cowok yang masak jadi nubi terus dari gulungan mie nya itu gak berasa jadi ada yang banyak ada yang bikin oh iya iya boleh boleh terus minyaknya juga belum belum tiris terus buat rasa kalo mulut gue buat rasa ambil makan hahaha coba dapet apa-apa bener kater aja agak asem ya iya kalau sosisnya menurut gue agak asem mungkin kelamaan di gak ditaro freezer gitu iya ditaro di udara barusan kok freezer emang emang butuh freezer di dingin kan yaudah cepet ini terus tutup mie nya kane lumayan kane apa itu mungkin ada yang belum tahu kane itu apa jakangkung hahaha enak bener hahaha itu artinya terus yaudah ya duroh lagi yaudah pokoknya kasih nilai atau bis 10 6,5 lah kalau buat jualan lu jangan dulu kalau ada yang lebih enak kalau ada yang lebih enak kalau ada yang lebih enak jadi orang gak tertarik tapi ada lagi yang lebih keren ada lagi yang lebih keren kalau gue mau sarankin mau beli di emak gue ada jualan oh sama lu ada yang lebih jualan kayak gini juga kamu iya iya tapi berapa cenggu sama lu kan lagi um bro bi gimana jualannya iya 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 di Mekah dah oke guys mungkin segini dulu ya video dari gue dan ini nih si kambing ya jadi kalau kalian suka dengan video ini di like ya oke di like terus kalau kalian pengen tau channel mereka ada di deskripsi jangan lupa di subscribe juga oke stop terus subscribe ini channel dia yang belum bisa upload 3 bulan 3 bulan abirubi channel langsung aja klik link di deskripsi jangan lupa subscribe channel gue juga oke thanks watching gue Mario stay kanan hahaha gila gila Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton